Pemerintah sedang merancang aturan transaksi keuangan digital atau fintech. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan penyelenggara fintech. Dewan Perwakilan Rakyat sedang mengkaji pembentukan undang-undang untuk mengatur soal teknologi finansial atau akrab disebut fintech. Ketua DPR Bambang Susatio menyatakan kemajuan teknologi komunikasi saat ini tidak bisa dihindari. Namun undang-undang yang saat ini seperti undang-undang perlindungan konsumen atau informasi dan transaksi elektronik dianggap masih cukup melindungi konsumen. Meski begitu, DPR saat ini mendapat masukan dari masyarakat tentang perlunya undang-undang fintech. Salah satunya adalah masalah perlindungan data pribadi para pengguna fintech. Kita tidak boleh melewatkan atau ketinggalan daripada kemajuan teknologi ini kalau kita tidak mau ditinggal atau digilas oleh kemajuan teknologi yang sekarang sudah masuk pada teknologi yang sangat lebih maju, 4.0 itu. Sampai saat ini masih ada, masih banyak aturan-aturan atau regulasi yang masih bisa melindungi konsumen. DPR sampaikan tadi dengan undang-undang konsumen, lalu undang-undang keuangan kita juga masih bisa. Hanya memang sedang di-stressing adalah bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini terhadap berbagai transaksi online yang terjadi di negara ini. Autoritas jasa keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan berharap pemerintah segera membentuk aturan yang membuat perlindungan data pribadi dalam jaringan internet. Selama ini keluhan fintech adalah data pribadi dalam telepon genggam nasabah yang bisa leluasa diakses oleh aplikasi. Di sisi lain, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia, Merisi Morangkir, menjelaskan layanan finansial teknologi memberikan kenyamanan dan kemudahan akses keuangan konsumen. Sehingga tidak bisa dipungkiri, pihaknya akan bersaing dengan layanan perbankan di masa depan. Apakah kemudian mereka akan bersaing dengan bank di masa yang akan datang? Ya, kalau semakin banyak jumlah orang yang merasa nyaman, tentunya akan mengerus nasabahnya. Seperti yang masalahnya menjadi tantangan adalah bagaimana bisa mereform, merefresh layanan yang diberikan sehingga as comfortable, as safe, mungkin faktor safe lebih bisa dikedepankan untuk yang bankable. Berdasarkan data OJK hingga Januari 2019, Fintech telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 25 triliun rupiah dengan jumlah akun pengguna sebanyak 17,2 juta.